Intro Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima kedatangan mahasiswa tergabung dalam pengurus ikatan pelajar mahasiswa Kabupaten Kota Waringin Timur terkait permasalahan kondisi mereka di Palangkaraya. Ketua Sementara DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur ini memimpin rapat di Ruang Paripurna pada Senin 7 Oktober 2024. Dihadiri juga sejumlah anggota Dewan lainnya seperti Kabak Kesera Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Rini menyampaikan, mereka siap mendengarkan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa dan akan menjadi perhatian sekaligus dijawab langsung oleh pihak eksekutif yang hadir pada rapat tersebut. Perwakilan Masyarakat Agung Setiawan menyampaikan keluhan kondisi asrama Kota Waringin Timur yang memperhatikan ulang. Perwakilan mahasiswa Agung Setiawan menyampaikan keluhan kondisi asrama kotim yang memperhatinkan yang ada di Palangkaraya dan menginginkan agar dilakukan perbaikan. Selain itu, mereka juga menyampaikan keluhan program beasiswa untuk mahasiswa Kota Waringin Timur yang teknis pengajuannya berubah-rubah. Bahkan ada mahasiswa bukan asli kotim yang dapat beasiswa, sementara mahasiswa asli kotim banyak tidak dapat. Rini menyampaikan dari hasil diarok bersama mahasiswa tersebut bahwa perbaikan asrama milik pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dilakukan secara bertahap. Lantaran asrama pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur sangat banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tak hanya di Palangkaraya saja. Sementara program beasiswa sudah menggunakan sistem online sehingga semua memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat beasiswa. Nantinya akan menjadi masukan agar mahasiswa yang kuliah di Sampit akan menjadi prioritas mendapat beasiswa. Ya pasti kami tetap menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Kami tetap mendukung apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Seperti tadi, kurang transparan, bukan kurang tidak transparan beasiswa, tapi sudah terjawab dari Kesera tadi kan, untuk bisa mendapatkan beasiswa itu ada sistem, ada proses yang harus mereka lalui itu. Terus yang kedua lagi untuk asrama juga, tadi dari bagian umum ternyata sudah direhab, maunya mahasiswa mungkin langsung blek, selesai. Ternyata itu kan harus bertahap juga dengan anggaran-anggaran yang ada di pemerintah daerah. Saya rasa itu. Tapi terima kasih sudah mahasiswa sudah datang ke sini, sudah menyampaikan aspirasi, karena di sini memang rumahnya rakyat, kami tetap menerima apa yang menjadi harapan mereka. Kami juga mengharap mereka sebagai mahasiswa, koridor mereka di mahasiswa, mereka tetap belajar dan bisa menyelesaikan, bisa berprestasi seperti yang harapan teman-teman tadi yang disampaikan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan. Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur.